Intro Tim unit reskrim Polsek Sumber Pucung berhasil meringkus seorang tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Dalam maksinya pelaku berdali bisa menggandakan uang 1 miliar rupiah dan membawa kabur 1 unit motor milik korban. Inilah Anang Kuswandi, warga desa Suto Jayan, Kejamatan Pakisaji, Kabupaten Malang usai diamankan unit reskrim Polsek Sumber Pucung. Pelaku ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan. Dari hasil pemeriksaan, Anang Kuswandi diringkus petugas atas laporan warga desa Sumber Pucung terkait kasus penipuan. Menurut korban, tersangka berdali bisa menggandakan uang hingga mencapai 3 miliar rupiah. Untuk bisa mendapatkan uang tersebut, korban diminta menyetorkan uang sebesar 15 juta rupiah. Guna meyakinkan korban, tersangka juga meminjam sepeda motor sebagai syarat mengambil barang anti. Korban yang terpedaya akhirnya menyerahkan motor dan uang yang dijanjikan pelaku untuk digandakan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pelaku justru menghilang. Motor milik korban pun juga tak dikembalikan. Merasa tertipu, korban akhirnya melaporkan perbuatan tersangka ke Polsek Sumber Pucung. Modusnya diri gimana Pak? Terkait dengan modus yang dilakukan pelaku ini, yang memang sebelumnya antara korban dengan pelaku ini saling kenal, kemudian dengan berkata atau menyampaikan bahwa akan meminjam sepeda ini akan digunakan untuk mencari barang anti. Selain mencari barang anti itu, pelaku juga menyampaikan bahwa dirinya punya teman yang bisa menggandakan uang. Dari perkataan atau dari apa yang sudah disampaikan ini, korban timbul rasa ingin. Dari hasil penyidikan, korban mengalami kerugian hingga mencapai 25 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat pasal 378 atau 372 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.